Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian terakhir, atau saya katakan di editing terakhir ini, akan saya berikan gambaran tentang bagaimana cara membuat website agar bisa menampilkan video. Jadi video Youtube yang dibuat itu bisa di-upload di website kita. Jadi website menampilkan video dengan tidak ribet itu caranya seperti apa. Caranya sangat mudah, jadi ibaratkanlah Anda ingin membuat halaman kontak atau halaman about yang menceritakan tentang bagaimana cara menghubungi kalian, kalian itu profilnya seperti apa, maksudnya dari kontak itu berarti adminnya. Misalnya saja kita ingin membuat dalam bentuk video. Kalau saya bisa mencarankan misalnya gini, misalnya adminnya ada tiga, buat aja pakai yang ini, pakai yang berisi tiga atau anggotanya empat, begini yang ini, yang layoutnya empat. Maka akan muncul empat buah konten disini. Empat ini, kita bisa langsung edit ini. Misalnya ini saya mau kasih isi video, langsung saya klik Youtube. Nah disini ketika saya mau mencari video dari profil kontaknya itu, maka otomatis Youtube akan mencarikan video-video yang saya upload, kalau saya klik pada bagian yang telah di-upload. Berarti ini adalah video-video saya. Contohlah saya ingin mencantumkan video saya lah ya. Video saya. Ini misalnya. Maka otomatis video itu akan muncul disini. Seperti ini. Tinggal nanti di-upload plus-plus-plus ini dengan cara yang sama. Dalam kasus untuk tugas Anda ya, tugas mahasiswa MPI semester lima, di halaman ini, di halaman kontak ini, pastikan Anda membuat halaman yang berisi video seperti ini untuk setiap orang satu video. Berarti apa? Misalnya Anda anggotanya empat orang, bikin pada halaman kontak ini berisi empat video, yang masing-masing video berisi tentang deskripsi diri Anda. Video tentang diri Anda, foto Anda atau video Anda, yang Anda buat dalam bentuk video, yang berisi kontak Anda, email Anda, profil, data diri, deskripsi, macam-macam, Anda buatlah dalam bentuk video, Anda upload di Youtube, lalu setelah di-upload di Youtube, Anda masukkan ke dalam website ini. Semua kelompoknya di sini. Jadi misalnya satu kelompok anggotanya lima orang ya, berarti Anda buat lima video di sini seperti itu. Satu video untuk mendeskripsikan satu anggota kelompok. Bagaimana kalau misalnya pengen mengupload video yang bukan video saya, apakah bisa? Bisa saja. Contoh misalnya di sini, saya klik video Youtube, lalu tinggal saya telusuri saja video yang ingin saya cari, misalnya profil Anda. Anda kan misalnya sudah mengupload video, dan ternyata yang upload teman Anda yang lain, bukan Anda. Berarti kan tinggal cari saja judulnya. Anggaplah ini misalnya saya ingin mencari profil dari Inisno Temanggung. Ini saja. Oh, masih Staino ini ya. Klik dua kali, maka akan muncul di sini. Jadi intinya yang bisa dimasukkan di sini, bukan hanya video milik saya pribadi. Boleh mengambil video punyanya orang lain untuk dicantumkan di sini. Itu bebas, terserah Anda. Tapi untuk tugas Anda, pastikan pada halaman kontak ini memuat video yang menjabarkan profil anggota masing-masing. Jadi pada hal ini, berarti kita sudah selesai dalam membuat suatu website untuk sebagai tugas mata kuliah TIK, manajemen pendidikan. Silahkan dibuat. Sebagus mungkin sebagai nilai akhir. Karena ini mencakup PCPL, tugas projek sekaligus nanti tugas kuasnya itu nanti masuk di sini semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!